Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa seorang pria di Pono Rogo, Jawa Timur ini viral di media sosial karena berwajah mirip pelatih timnas, Shin Tae-yong. Karena kemiripan ini pula, pria ini kerap dipanggil STY. Inilah video amatir tentang sosok pria berwajah mirip Shin Tae-yong atau STY. Aslinya, pria ini bernama Suwito, warga dusun gembes kecamatan Selahung, Pono Rogo, Jawa Timur. Karena mirip dengan STY, video sosok Suwito langsung menyebar hingga viral di media sosial. Warganet menyebutnya sebagai STY KW. Video ini awalnya diunggah oleh anak Suwito, Sali Salsabila. Banyak teman Sali yang mengatakan bahwa ayahnya mirip dengan STY pelatih timnas. Suwito sendiri menyadari kemiripan wajahnya dengan STY. Ia juga menyukai sepak bola. Setelah viral, banyak warga yang minta foto bersama STY KW. Bahkan sudah ada yang menawari untuk endorse sebuah produk. Tidak, saya waktu itu perbandingan itu kaget. Tidak, banyak orang seru. Tidak, saya sudah melihatnya. Termasuk ini tadi ya Pak? Ya, belum termasuk ini tadi. Ini tadi. Saat timnas masuk semifinal, Suwito bersama ribuan warga Ponorogo lainnya nonton bareng laga Garuda Muda di alun-alun Ponorogo. Kehadiran Suwito atau STY KW ini menambah semarak acara nonton bareng warga. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Anda penasaran dengan sosok Sinteyong KW ini pemirsa? Kami ajak Anda langsung tergabung bersama dengan Bapak Suwito alias Coach Sinteyong KW yang viral di media sosial juga. Selamat siang. Saya mau pakai bahasa Korea ya. Annyeonghaseyo, Coach Sinteyong. Bahasa Indonesia saja, Pak. Oh, bahasa Indonesia saja. Karena ini dari Ponorogo ya? Dari Ponorogo. Iya, iya. Coach Sinteyong, Pak Suwito, ini pertama kali yang bilang mirip Sinteyong ini siapa, Pak? Itu kakak saya, kakak saya Ismar itu bilang, oh kamu kayak Sinteyong gitu. Saya bilang Sinteyong itu siapa gitu. Itu lho berlatih gimnas. Oh alah gitu. Itu udah. Oh, sekarang tapi akhirnya sudah terkenal dong. Udah viral di media sosial. Banyak nggak Pak yang minta foto? Iya, iya. Banyak-banyak sekali. Nah, foto itu banyak-banyak sekali juga. Indos itu udah banyak. Oke. Pak Suwito, ini kan sebelumnya nggak tahu Sinteyong itu siapa. Terus sekarang udah tahu dan udah lihat. Nah, Pak Suwito merasa memang mirip nggak sih dengan Sinteyong? Iya, iya. Mirip-mirip. Berapa kemiripannya, Pak? Kalau bisa dipresentasikan? Dari 1 sampai 100? 90 persen. Wah, ini mirip sekali. Artinya Pak Suwito kalau sekarang jalan gitu ada yang ngira, ini Sinteyong atau Pak Suwito gitu? Ada yang kayak gitu, Pak? Iya, iya. Itu waktu saya jalan ke kota Pondropo kemarin itu banyak. Itu yang di POM juga itu biru berhenti foto bersama. Terus waktu di MOKAS itu ya minta foto bersama gitu. Oke. Nah, ini kan banyak yang minta foto nih Pak Suwito dan juga viral di media sosial. Gimana Pak perasaannya setelah viral? Banyak yang bilang mirip Sinteyong. Ya, senang sekali. Oh, senang sekali. Pak Suwito kalau boleh tahu ini sehari-hari, Pak Suwito kerjanya apa? Katanya sekarang udah dapet endorse ya Pak? Saya setiap hari itu kerja udah bila usaha. Sekarang udah dapet endorse betul Pak? Gimana? Dapet iklan produk Pak, disuruh iklanin produk. Itu betul nggak Pak? Iya, iya. Itu dapat iklan juga. Waduh, udah berapa produk Pak yang diiklanin sama Pak Suwito nih? Dapet produk kemarin. Waduh, udah delapan produk. Wah, ini Sinteyong harus khawatir nih. Ya, posisinya bisa tergeserkan. Pak Suwito, ini kalau nanti suatu saat bisa ketemu dengan Coach Sinteyong. Apa yang ingin Pak Suwito lakukan atau sampaikan ke Sinteyong langsung? Saya berterima kasih kepada Pak Sinteyong yang sudah menarik Indonesia buat bulu 23. Pak Suwito, tapi sebelumnya memang suka menonton bolakah? Atau karena ada kemiri kebandingan Sinteyong kemudian viral baru akhirnya menonton bola? Seperti apa Pak? Iya, saya memangnya itu nggak pan bola. Saya itu cuma iseng gitu aja. Saya nggak begitu bola itu nggak begitu senang gitu. Waktu itu viral saya ngikutin aja. Oke, ini kan lagi rame juga nih Sinteyong. Apalagi setelah timnas bertanding semalam. Nonton juga nggak Pak pertandingan kemarin malam? Iya, iya nonton. Nah, ada pemain favorit Pak? Ada. Siapa tuh Pak? Rizky Rido, tapi itu kena kartu merah. Rizky Rido, kena kartu merah. Kemarin lihat Sinteyong Pak di pertandingan semalam. Ini gimana? Ngerasa Pak Suwito yang ada di sana apa gimana Pak? Ya, gitu kaget tuh. Kok mirip gitu tuh. Teman orang sebelah itu ada. Ada nabok-nabok ke saya. Oh, gitu. Saking ngerasa mirip banget ya. Pak Suwito, kalau klub bola di Indonesia sukanya sama siapa Pak? Gimana? Klub bola ada yang Bapak sukai nggak di Indonesia? Ya, Pak Ido aja nggak suka. Tapi sukanya Rizky Rido aja gitu ya Pak ya? Iya, iya. Pak Suwito, tapi sebetulnya udah pernah ketemu langsung dengan Coach Sinteyong nggak sih Pak? Gimana? Udah pernah ketemu langsung sama Sinteyong? Ya, belum lah. Tapi mau? Belum, belum. Tapi kalau bisa ada kesempatan ketemu gimana nih Pak? Ya, mau aja. Mau aja. Mungkin ini nggak jauh lagi nih Pak, karena udah dapet endorse 8 produk loh mengiklankan karena keviralannya ini. Pas jalan-jalan juga banyak yang nyapa ya Pak. Ini tetangga gimana responnya Pak? Iya, responnya menjelan-jalan-jalan gitu sama keluarga. Kalau keluarga gimana Pak? Bangga juga nggak sih mirip Sinteyong nih pas itu? Bangga banget keluarga saya. Mbak Daya, anak saya juga Teli Alsa itu yang menghidup kemarin, yang mengugah. Itu di akun TikTok, waktu diminumkan di SD kan di Ngebel kemarin. Oke, Pak Suwito, kalau sekarang kan mungkin sudah viral, banyak orang yang mau foto sama Pak Suwito begitu. Ini Pak Suwito mungkin rencana ke depannya akan seperti apa Pak? Akan mengguluti dunia media sosial kah? Jadi influencer atau bekerja tetap seperti biasa? Gimana Pak? Ya, tetap kerja tetap ya itu mengguluti dunia itu tadi ya. Lumayan ya dapat rejeki Pak Suwito. Amin, amin, amin. Amin. Kalau misalnya istri gimana nih Pak orang terdekat Pak Suwito? Ini apa sebelumnya juga sempat merasa, oh suami saya nih ternyata mirip sama pelatih tim Nas. Iya, iya, istri saya bilang, oh ya kamu seperti pelatih tim Nas gitu, wih si layong. Mosok gitu, kalau bilang gitu sama istri saya. Kayaknya kelepek-kelepek ya istrinya Pak Suwito. Oke deh, Pak Suwito terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Pak Suwito, selamat siang. Selamat siang, amin, amin. Ternyata nggak hanya dari Korea ya, dari Ponorogo juga ada. Ada ya, semua lokal. Tapi ini versi lokal dari Ponorogo. Selamat siang.